Intro Sangat memenatkan lah tarian yang balik-balik saya menari Ini yang saya suka nih Sebab saya terhidu bau masalah yang ada Yang sedang berlaku di sosial media sekarang Ini membuatkan saya sangat teruja Sangat lama saya tidak keluar daripada saya punya Gua saya Jadi kali ini saya telah muncul kembali Saya boleh rasa hari ini adalah hari yang sangat mulia dan terbaik Untuk bagi saya lah Tapi apapapun saya tidak mau telampau drag nih topik kita pada hari ini Saya akan straight to the point And then terus saya akan Utarakan dan bagi sedikit ulasan Bukan lagi sedikit Tapi yang terus terhadap Seseorang individu tersebut Kalau kamu mau tau lah ada seseorang individu nih Tidak kisah lah apa kamu mau panggil dia influencer kah content creator kah You call it Dia ada buat satu video pada tarik 29 April dan post jam 6.44pm Mungkin ada kamu yang di luar sana tuh belum lagi tengok tu video Dan juga saya Saya cuma tengok sedikit saja So pada hari ini kita akan tengok bersama Dan bagi kita punya pendapat bersama So tunggu apa lagi Bolos aja Jom lah kita tengok Bersama Oke oke ada cerita alright Okay alright Okay alright Baiklah You have a a boil What kind of problem if you get the And schwer You make money You have to use your mujeres You really have to use your сказать What do you have to use your magnesium You have to use some Essentially You are reaching yourbild jadi sampai komburkan nasi di rumah saya kenapa tidak mau makan tidak mau makan tidak ada sambal bahasa kalau saya suka makan tidak ada sambal tidak ada sambal yang mau makan jangan lakam jangan lakam jangan lakam aku coba sambal sampai tidak kita punya lakam aku akan menangkan nasi jangan lagi marah-marah sudah cukup-cukup lah itu marah-marah nah untuk kasihan, tanam kau ini bagus untuk kasih tanam ini ya memang paling tidak boleh makan kalau tidak sambal di atas meja kita kan oleh itu saya ingin memperkenalkan dengan kamu kita punya sambal-sambal yang akan berada di sini saya pun tidak tahu bagaimana saya punya perasaan sekarang ya kita boleh paham kan dia punya jalan cerita kan kesimpulannya apa yang saya dapat dari ini video ya setelah dia mau promote ini sambal yang kedua apa yang saya paling ingatkan dari lepas tengok ini video itu nasi itu saja dalam pikiran saya saya tidak terpikir pun mau beli ini sambal saya berpikir juga ini bagaimana klien punya feedback lepas nampak ini video yang dimana ini sambal kena promote ini oke kita ada jenama YouTube dan juga jenama The apa itu The SWTO oke SWTO ini dia sama-sama biasa lah dia memang sedap ada di saya tahu lah bagi saya betul-betul tidak kena di hati saya lah kalau ini produk ini setuju dengan video sebegini memang why? adakah ini standard anda untuk promote kamu punya produk? anyway selepas ini video dia sudah upload saya terus ada post di Facebook page saya dimana saya cakap I'm done guys memang cara marketing produk sekarang makin terukak sampai buang nasi itu saja saya cakap saya ada post juga di IG saya tapi itu cuma screenshot to post tadi sejak begitu sejak and then coba kamu teka apa yang terjadi saya cuma post satu benda sejak tapi pasal saya punya statement yang simple tu sejak boleh kasih trigger dia punya perasaan and then dia ended up pergi reply every comment yang ada di post saya bukanlah semua comment dia reply tapi only certain comment sejalah yang macam kasih panas dia yang kasih trigger dia lah tapi di dalam saya punya post tu jadi statement saya tu satu benda pun saya tidak cakap yang saya menghina dia ataupun cakap dia ini nge-sampah ke apa tidak apa-apa tapi mungkin sebab the amount of people yang sudah pergi kecam dia pasal dia punya video tu so dia punya emosi tu tidak terkawal tu dah then dia ended up itulah unleashing it di comment section and you will not believe apa yang dia cakap ataupun reply comment orang tu and comment yang dia tujukan kepada saya so kita akan baca comment-comment dia lah so first comment berbunyi seperti begini ini orang cakap begitulah tu kalau sudah famous apa-apa pun tidak sudah diorang kisah yang penting duit masuk poket and then Susie replied dah masuk poket makan sendiri maybe kaulah begitu kami ada buat kebajikan bulanan komen-komen macam tu lah yang buat saya tidak suka pasal kenapa no one ask no one literally ask you yang kau buat apa tadi ada orang tanya yang oh kau buat kebajikan kau tidak perlu untuk point that out yang kau tolong orang kau buat kebajikan semua tu if kalau kau genuinely mau tolong tu orang you just keep it to yourself kalau kau mau show then show it lah tipe ya kau mau bagitau macam satu dunia tu yang oh saya tolong orang kau ada tolong orang kah? itu 100% memang maksudnya kamu seek for attention yang kau mau orang notice apa yang kamu buat hairan saya betul kenapa mau kasih tau tidak orang tanya pun second comment takut hilang popularity itulah sibuk kecam video orang sonsok boy mau kritik orang lain itu comment ditujukan untuk saya and then Susie replied clear kan dinampak ayo tidak apa kalau satu periuk nasi tu saya buang ini yang segenggam nasi bah? ya Tuhan macamlah kita ini tidak pernah buang nasi nasi sebab dah habis dimakan bah? macamlah kita tidak pernah kasih tinggal makanan di restoran tidak habis kalau kita ada otak kita akan guna otak kita itu bagus-bagus kan? untuk kita berfikir secara logiknya disini tahukah anda Susie Sundal? kenapa orang pergi kecam kau? kau punya audience atau siapa-siapalah di luar sana mengecam anda? satu paling obvious lah pesta menuai padi harvest festival mestilah orang kecam kau even kau cakap kau cuma ambil segenggam nasi tapi segenggam itu kira banyak sudah even sebutir nasi yang jatuh pergi meja pun pun kira berharga sudah yang paling saya herankan terus ramai kau punya audience ini pergi cakap sama saya oh macamlah si Elvin ini tidak pernah membazir nasi semua orang dalam hidup dorang mustahil tidak pernah kasih habis dorang punya nasi memanglah sayang tapi kau pernah nampak kami record video buang-buang nasi? saya tidak pernah makan di restoran terus pergi buang-buang nasi saya tahu lah kalau ada orang lain di luar sana kan saya kalau saya pergi restoran saya mau makan kalau tidak habis memanglah rasa bersalah kan sebab ada orang lain yang langsung tidak dapat makan paling-paling pun saya cakap dalam hati sorry lah saya tidak dapat kasih habis ini nasi saya betul-betul kanyang saya post tu statement begitu di Facebook saya doesn't mean yang menunjukkan saya ini holy saya lah lelaki yang satu-satunya di dunia ini tidak pernah kasih bazir nasi saya pun tak tahu lah time yang kamu komen tu cara begitu ada fikir guna otak kah? tidak bagus lain kali kalau saya masuk restoran kah atau pergi rumah orang kah rumah saya kan saya tidak makan saya mau buang-buang kan? anyway next one apa yang si Susi cakap ya memang sayang tu nasi segenggam saya buang tapi diganti dengan uang ringgit yang jauh lebih banyak dari situ saya boleh bantu lebih ramai orang berbanding nasi yang kami buang dalam video tu no one freaking ask bro tidak orang tanya yang oh kok ganti balik kah tu nasi memang betul lah orang cap selagi kau ada duit selagi itu semua benda kau boleh buat kau cakap secubit kah? segenggam kah? kok begini kah? kok pegang tu nasi? it's not about that kok kena respect tu nasi ya memang kau boleh ganti dengan duit tapi kalau adapt tidak hormat itu pun tidak tidak guna tapi itulah kita cuma mampu melihat dan menunggur sebab at the end of the day memang itu duit dia sendiri so kalau dia mau kasih bazir dia kasih bazir lah sebab itu dia punya rezeki sendiri duit dia sendiri so dia basically boleh buat apa saja yang dia mau tapi kalau mau beri teguran pun tidak kena dengar dan bagus guna tu duit bedah tu telinga kan? kasih tutup tu telinga terus tukar bagi nasi sama one thing yang balik balik saya nampak di comment section saya kan? ramai cakap jadi apa beza dengan orang yang berlakon di drama di movie ataupun short film semua? ada juga yang lagi ekstrim dorang buat daripada dorang si Susi tapi semua benda yang orang buat lagi ekstrim dari yang si Susi buat tu itu di dalam movie di short film yang betul-betul lakonan dimana selalunya ending untuk short film ataupun drama dorang bagi pengajaran untuk membuka kita punya minda bagi kesedaran dengan kita itu betul-betul lakonan produk dengan movie short film semua itu tidak sama dia berbeza walaupun dia still lakonan walaupun kau sudah kasih tunjuk bukti dari mana inspirasi yang kau dapat untuk buat tu video sebab bila kita tengok movie ataupun short drama short film semua itu kita akan nampak tu benda sebagai lakonan untuk movie untuk short film drama dan kalau kita tengok video commercial kah? advertisement kah? untuk product placement kah? kita tengok tu video walaupun dorang berlakon tapi kita still pandang tu video as commercial punya video saya pun tak tahu apa yang saya cari ini kalau dia make sense atau tidak tapi saya harap kamu boleh get that picture lah anyway let's move on ha ada kamu yang pergi tag saya post si susi dimana si susi cakap paling sandi orang yang menyempat mencari publicity dari case nasi saya mau ramai follower, views, and share? buatlah konten sendiri jangan menumpang nama cakap konten saya sampah and then dia prosit komen di bawah dia cakap ini post saya tujukan kepada barang INFLUENCER dan konten creator yang acah-aca mau memberi teguran ya untuk makluman kamu tiada satupun dari dorang yang ada tegur secara personal semua main sindir di social media agar kelihatan baik di mata masyarakat kalau betul mau tegur buat cara tegur jangan sindir-sindir sekarang siapa yang pondan ni? sayakah kamu? saya tanya kamu lah kamu yang pondankah? atau dorang yang pondan? ada kamu punya audience bagi kamu teguran bagi nasihat tapi kamu tidak dengar kamu anggap tu benda sebagai kecaman untuk kamu kamu punya followers lagi tinggi daripada saya 3-4 kali ganda tinggi dari saya saya tidak kisah pun pasal tu sebab itu kamu punya rezeki saya pun tak tahulah berapa lama sudah kamu di dalam ni bidang mungkin dalam 2-3 tahun kah saya tak tahulah tapi kamu as a content creator influencer di social media ni apa-apa komen yang kamu diberikan ataupun kamu kena kritik kena kecam semua tu kan kamu supposed to be ready dengan apa orang cakap sebab kamu kamu ada 1.5 juta followers 1 juta ramai tu kamu sudah show kamu punya muka in public secara publiknya kamu sudah kasih tunjuk segala galanya pasal kamu punya live kamu punya achievement hampir semua and then kamu tidak boleh terima apa orang cakap and then kamu mau cakap kamu tidak suka yang kena sindir dari belakang kamu lagi prefer untuk face to face sedangkan kamu punya previous video yang sebelum-sebelum ni mungkin tahun lalu lagi kamu banyak buat video di mana kamu cakap pasal orang kamu mau cakap pasal saya di mana saya cakap pasal cari masalah orang sedangkan ada video kamu yang kamu menceritakan pasal tu orang dorang si duyung lagi ada kambungnya instagram itu kalau cantik itu pantat sudah lah itu pantat ada scratch mar garis-garis lagi tuh lamak tidak terhurai punya kambungnya conventions py different langul kita Wire Terus kamu mau saman You don't have rights untuk saman orang Kalau kamu sendiri pun buat benda yang sama Kenapa kamu boleh untuk cakap seseorang individu tuh Tapi bila orang lain yang buat, dorang tidak boleh Jangan mau cakap pasal sindir-menyindir di belakang orang Kalau kamu sendiri pun buat video pasal tuh orang Without the person even knowing Apa yang saya nampak disini Kamu betul-betul salah guna dengan platform kamu Dengan apa yang kamu ada sekarang Kamu ingat dengan followers kamu semua tuh The amount of engagement yang kamu ada sekarang tuh Kamu boleh control everything No, no Sama apa yang paling lawak, orang mau cakap saya menumpang nama Kalau saya betul-betul mau menumpang nama Hampir setiap hari saya akan buat video cakap-cakap pasal orang Tapi audience saya sendiri tahu Saya sendiri sekarang pun jarang buat video Sudahlah, ada hari itu 5 bulan saya menghilang Kalau saya betul-betul mau, saya akan buat Kalau saya tidak mau, saya tidak akan buat Saya mau cakap pasal ini isu, sebab dia sensitif Kalau kamu tidak percaya, kamu tengok lah lepas nih Lepas saya upload ini video Tidak tahu bila lagi video baru saya akan upload Jangan kamu ingat yang kamu terlengkau famous Siapa-siapa yang guna kamu punya nama Terus kasih nek doang punya nama Saya create sendiri saya punya nama Saya build saya punya platform sendiri Saya tidak kisah lah apa orang mau cakap Macam mana saya build saya punya platform dulu Tapi saya start dari kosong dulu Anyway, ini video yang si Susi ada upload kemarin Tidak selap saya, saya belum tengok lagi So, saya pun tidak tahu apa yang dia mau kasih Klarifikasi pasal tunasi Jadi kita tengok bersamalah Oke, saya mau buat klarifikasi tentang video saya yang viral kemarin Yang Nina tuh Yang saya sama si Duyung mempromosikan itu sambal Boleh, kamu tahu kok Saya gembira tahu pergi rilis itu video kemarin Kamu tahu kenapa? Sebab saya berjaya Ambil inspirasi dari video orang lain Kasih jadi video saya Buat skill, buat cara saya sendiri Dan dia menjadi Ini itu video yang saya ambil inspirasi itu 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 video Boleh Dan video saya syukur viral Masalahnya Syukur viral Kamu nampak disitu Betapa taksubnya dorang dengan The word viral Kalau secara positifnya kita pikir Baguslah itu video viral Untuk produk Tapi Dia punya negatif side is Orang tidak fokus itu produk Orang akan fokus itu nasi Sebab dia punya isu sekarang Pasal itu nasi Sekarang punya main banyak orang Pika Camsa Kamu tidak percaya Kamu mau tengok Ya Tuhan, Ya Tuhan Ampunilah dosaku Apa yang saya buat Terlampau over semua Ramai orang tidak puas hati Sebab saya pergi lempar Itu nasi Segenggam nasi Saya lempar Habis nama saya Sampai saya kena cakap Lupa diri Jadi semuanya dulu lah Kamu ya Bole Nasi yang kamu masak Di rumah kamu Bang Sentiasa kamu kasih habis kah Kamu tidak pernah buang Kamu pergi restoran Bang Bole Kamu mengodalkan Barang air lah Makanan lah Kamu sentiasa kasih habis Jangan bagi saya alasan Tapi satu titik Barat itu sama dengan Satu titik Baru petani Kalau ngat yang buat Makanan kau itu Bukan manusia kah Kalau ngat petani itu Bukan manusia kah Kenapa Kalau tidak pernah Membazir Hah Satu lagi Segenggam Nasi Yang kami umbang tuh Hah Bagi tau dulu Saya Bole Berapa ramai Perut yang boleh Kita isi dengan Segenggam nasi itu Nggak kan kau cakap Ih kasihannya Orang-orang di Afrika Makan tanah Lihat aja nasi sini Kau pergi buang-buang Macam tuh Kenapa Kalau ngat Kalau saya pergi hantar tuh Nasi Segenggam nasi tuh Pagi Afrika Beli kenyang Bole Kau tau kah Saya bangga tau Dengan diri sel Kau tau kenapa Saya boleh tukar Segenggam nasi Yang saya umbang Yang sudah lenyap Dari muka bumi sekarang tuh Saya boleh tukar menjadi duit Dan kopi Sedap tuh kopi Disebabkan Statement sebegitu Yang keluar dari mulut Dia akan Menyebabkan saya Berpikiran yang Sangat lah Hmm Seperti apa yang Saya mengatakan Tadilah Diorang terlalu Taksub dengan viral Dan bila ada duit Basically boleh Buat apa saja Yang dorang mau Sebab ada duit Kalau tiada duit Kamu rasa dorang boleh Tukar Duit itu saya makan Satu orang-satu orang Tepun Siapun dari keluarga susah tau Kamu nampak perjalanan saya Dari dulu Dari zero sampai sekarang Tiap kali saya nampak Orang susah Karena saya terus Lupa diri yang Ha baru kau tau Saya sudah hidup tuh Kehidupan dulu Sekarang saya sudah senang Sometimes saya betul-betul Rasa pelik dengan orang yang Pasal satu benda Contoh lah Kau kena tanya Itu soalan kan Kau sudah makan Tapi terus dorang kasih hurai kan Tiba-tiba mau Satu ribu patah perkataan Orang gak minta pun Tapi kau mau kasih hurai juga Dia begitu bah Kuat lagi kau punya Jawaban Kasih compact Terus orang pun Hmm Very nice Your answer bro Saya paling tidak suka lah Orang mau cakap Yang kehidupan saya dulu Susah bah Dulu kan yang saya Saya isap rokok Tapi sekarang saya isap Paling saya suka orang Mau cakap pasal Dorang punya kesusahan Macam yang dorang lah The only person The only living thing Yang paling susah Dalam di muka bumi Satu hari nanti Kalau saya sendiri pun Buat silap Saya pun guna alasan beginilah Saya susah bah Dulu Dulu mau makan nasi Tapi makan pasir Entahlah Saya pun gak tau lah Orang bilang Kasih ya aja lah kan Tapi macam kau cakap lah Ini hal kecil aja Tapi orang kasih Perbesarkan Apa boleh buat lah Memang wrong timing lah Untuk buat video macam ini Lagi-lagi bulan 5 And mostly in the comments Di video kau Ramai orang suruh kau Minta maaf Minta maaf sejak Tidak payah mau Explain itu ini Mau kasih hurai lagi Apa-apa segala benda Memang susah lah Untuk kau punya audience Terima Kalau kau sudah minta maaf Sebab ada aja orang Akan cakap Dia sudah minta maaf Tapi macam tidak genuine Ada juga tuh orang macam itu So it's idea 2 sejak Satu kau kasih biar sejak Ini benda berlalu Macam itu Biar dia cool down semua And then kau proceed Buat kau punya video balik Slowly orang akan lupa Atau kedua Just minta maaf Itu sejak I'm not saying yang Oh si Elvin ini Macam tidak pernah buat kesilapan Saya ada video saya sendiri Dimana saya minta maaf Atas apa yang saya buat Mengaku yang Memang itu saya punya salah Benda tuh sudah terjadi Kalau orang mau kasih maaf Orang kasih maaf lah Itu semua terpulang Sama orang aja If you think Yang kau sudah buat Kau punya part Then it's enough lah Tidak payah mempaksa diri kau And again Saya tidak pernah cakap Yang saya tidak pernah buat kesilapan Semua orang pun buat kesilapan And who knows Dalam video ini sendiri pun Ada silap saya sendiri So saya minta maaf lah Saya minta maaf Kalau saya ada terkasar bahasa Saya minta maaf Kalau saya kasih tunjuk video Yang salah ke apa Saya minta maaf Itu sahaja daripada saya Elvin Romeo Signing out So see you guys on my next video Don't forget to subscribe If you guys are new And as always Stay awesome And peace Terima kasih